Mary sampai keringat dingin, setelah dirinya keceplosan, tak sengaja membocorkan sosok kedua orang tua Baby Lily, bayi yang diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menurut keterangan dari Mary, Lily merupakan bayi yang diadopsi dari sebuah yayasan yang ada di Provinsi Bali. Namun Mary tidak menjelaskan secara detail, nama dan pemilik dari yayasan tersebut. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui? Sebagai pasangan selebritas, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad seolah tak berhenti jadi sorotan. Terutama mengenai potret keluarganya yang hangat dengan kehadiran dua putra, yakni Rafathar dan Rayanza. Pada momen lebaran 2024 ini, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mengejutkan publik dengan memperkenalkan seorang bayi perempuan. Meski belum ada keterangan lebih lanjut, banyak yang menduga bahwa bayi yang bernama Lily itu merupakan anak yang mereka adopsi. Nah, seperti apa potret hangatnya keluarga Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad yang makin lengkap dengan kehadiran bayi perempuan? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini. Sebagai keluarga yang punya julukan, Sultan, karena kekayaan sekaligus popularitasnya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjadi salah satu pasangan seleb yang kerap mencuri perhatian. Terlebih, keluarga mereka juga dikaruniai dua putra yang sama-sama ganteng, yakni Rafathar dan Rayanza. Setiap momen yang diunggah oleh keluarga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad bisa dibilang selalu berhasil mencuri perhatian, tak terkecuali di momen lebaran. Memakai baju warna putih, pasangan yang menikah pada 2014 ini terlihat begitu kompak dengan anak-anaknya. Kali ini, Rafathar dan Rayanza tampil beda dengan rambut jambulnya. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menikah pada 17 Oktober 2014 lalu. Artinya, mereka sudah hampir 10 tahun berumah tangga. Meski sempat beberapa kali mendapat gosip tak sedap, keluarga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tetap penuh kehangatan sampai sekarang. Pada momen lebaran 2024 ini, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad cukup mengejutkan publik karena mengunggah foto seorang bayi. Bayi yang digendong Nagita Slavina itu disebut sebagai anak yang diadopsi. Namun, belum ada keterangan mengenai status bayi tersebut di keluarga Nagita dan Raffi. Meski begitu, kehadiran anak perempuan ini membuat keluarga mereka makin lengkap. Kabar mengenai keberadaan Lili pun sempat mencuri perhatian ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkunjung ke rumah Rita Amilia. Pada video YouTube Rita Amilia, terlihat bahwa keduanya aktif mencari bayi tersebut. Diketahui bahwa bayi perempuan tersebut bernama Lili. Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya yang memberikan nama tersebut. Kebahagiaan begitu terpancar dengan kehadiran bayi perempuan di keluarga tersebut. Sampai sekarang, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad belum memberi keterangan secara gamblang terkait keberadaan bayi bernama Lili tersebut. Namun, fotonya sudah aktif diunggah di akun Instagram RafiNagita1717. Terbaru, Nagita Slavina menyebut Lili sebagai malaikat. Grateful, Lili, seperti malaikat baik yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis Nagita Slavina.